Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda ketemu lagi dengan channel saya kristal pewe kali ini saya akan memasak la la deso gitu ya dan ini ada tahu saya rebus dulu oke sambil menunggu tahunya matang ini ada bumbu-bumbunya ada cabai merah ada bawang putih ada bawang merah ada kencur ada lengkuas ada tomat ini untuk lengkuas sama tomatnya aku sisihkan dulu soalnya tidak dihaluskan ya oke dan ini haluskan dulu sampai halus dan itu tadi maaf kemirnya lupa sudah aku tambahin ya pakai kemirnya bunda untuk tahu kenapa harus di rebus dulu bunda supaya rasa asamnya itu tidak ada hilang ya asam dari cukak tahunya itu ya oke dan sudah halus untuk tahunya ini sudah ya kalau sudah matikan kompornya aja dan biarkan dingin dulu sambil menunggu tahunya dingin aku parut kelapanya dulu untuk kelapanya pakai yang mudah aja jangan yang tua ya bunda kalau ketuaan nanti tidak enak rasanya oke dan untuk marut kelapanya sudah selesai kita sisihkan dulu lanjut dengan potong tempenya ya bunda potong tempenya kotak-kotak kecil dan setelah itu ada tahu tahunya potong kotak-kotak kecil juga kotak-kotak kecil juga selamat menikmati selamat menikmati oke ada tomat juga iris-iris dan untuk tomatnya sisikan dulu ini bumbunya tadi yang sudah halus masukkan ke dalam panci jadi satu dengan tahu tempe yang sudah diiris kotak kecil-kecil tadi masukkan bumbunya semuanya oke dan ada masih sisa-sisa sedikit ya beri air dan tuangkan ke dalam panci dan setelah itu untuk kelapa parutnya tadi masukkan ke dalam panci ada ini juga lantoro cabai hijau ale masukkan sekalian ada teri yang kecil-kecil itu ya udang teri masukkan dan beri air secukupnya saja lalu diaduk-aduk biar merata biar merata lalu beri lada bubuk ada kaldu bubuk aduk-aduk-aduk lanjut dengan tomatnya masukkan sekalian aduk-aduk biar merata dan tunggu sampai tanak ya bunda oke untuk kelapanya tadi emang dimasukkan semuanya ya bunda dengan ampas-ampasnya tidak usah dipersih untuk kelapanya emang begitu ini namanya kotoan kotoan alandeso oke dan ini sudah matang aku makan dulu enak banget kotoan masakan newong deso ala ala dimakan begini aja sama kelapuk udah enak banget bismillahirrahmanirrahim top markotop ini dipakai kerupuk mantap atau biasanya saya ini pakai sambal ya bunda tapi kali ini enggak nyambal saya biasanya saya itu pakai sambal mantahan gitu itu enak banget itu enak banget bawang merah cabai sama terasi garam gitu aja oke terima kasih bunda untuk selalu menonton video saya terima kasih yang untuk sudah like, komen, dan subscribe-nya yang belum saya tunggu semoga rejeki mengalir yang sudah mendukung channel saya amin terima kasih tunggu video selanjutnya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh